Dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara atau ASN di masa kampanye Pilkada 2024 mencuat di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam cara. Di kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung, warga menggeledah ruang kerja penjabat Kepala Desa Soekaraja. Warga menemukan stiker bergambar Paslon Bupati nomor urut 2 Nanda Indira Antonius. Atas temuan itu, tim pemenangan pasangan calon Bupati Pesawaran nomor urut 1 Arisandi Suprianto akan melaporkan kejadian itu ke bawah selu pesawaran. Yang kita temukan di dalam ruangan keja Kepala Desa, B.J. Kepala Desa, Desa Soekaraja, dan di dalam laci meja kerja B.J. Kepala Desa, Desa Soekaraja. Sebelumnya, di Kabupaten Dingsama, Camat Negeri Katon, Enggo Pratama diperboki warga membawa alat peragam kampanye, salah satu calon Bupati Pesawaran. Sejumlah alat peragam kampanye ditemukan di dalam mobil miliknya. Saat akan dibuntai keterangan oleh warga, Enggo malah bersembunyi di bawah meja ruang kerjanya. Enggo pun berdalih ia mengantuk sehingga tidur di bawah kolong meja kerjanya. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, ditemukan adanya dugaan deklarasi dukungan dari Kepala Desa se-Jawa Tengah kepada pasangan Cagup-Cawagup Jateng, Ahmad Lutfi Tajik Yassin. Bawaslu, Jawa Tengah masih menelusuri laporan dugaan adanya pelanggaran kampanye tersebut dan akan berkoordinasi dengan Bawaslu, Sukoharjo mengenai lokasi di mana pertemuan itu berlangsung. Terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ahmad Lutfi dan Tajik Yassin Maimun diduga melakukan kegiatan yang melibatkan Kepala Desa seluruh Jawa Tengah. Ini laporan sedang dalam penelusuran Bawaslu, Kabupaten Sukoharjo. Ini masih dalam penelusuran sehingga kami tidak bisa menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran terhadap pasangan calon ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara atau ASN yang gagal menjaga netralitas selama Pilkada 2024 akan menghadapi sanksi mulai dari teguran hingga tindak pidana. Kita sudah punya, kita telah menandatangani SKB bersama ya dengan Bawaslu, KPU, kemudian juga dengan Kemendagiri dan juga kementerian yang lain bahwa terkait dengan netralitas ASN ini aturan dan ketentuannya sudah amat sangat jelas. Sehingga mereka yang melanggar mulai sanksi paling ringan berupa teguran, sanksi administratif termasuk sanksi bidana. Netralitas ASN selalu menjadi masalah klasik dalam setiap gelaran Pilkada ataupun Pilpres. Padahal aturannya sudah jelas, pelanggar terancam sanksi disiplin hingga pidana. Tim Liputan, Kopas TV Dugaan ketidak netralan Aparatur Sipil Negara atau ASN di masa kampanye Pilkada 2024 mencuat di berbagai daerah di Indonesia. Padahal sanksi teguran hingga tindak pidana mengancam mereka. Akankah netralitas ASN di Pilkada 2024 hanya sebatas jargon? Akan kita bahas bersama Dewan Pembina Perludem, Titi Anggra ini. Selamat sore Mbak Titi, sehat selalu Mbak. Selamat sore Mas Isan, salam sehat buat kita semua. Mbak, kalau kita lihat kan masalah tidak netralnya ASN ini klasik ya, sudah terjadi beberapa kali gitu. Di Pilpres lalu dan di Pilpres-Pilpres sebelumnya atau pemilu sebelumnya juga terjadi. Apakah bisa kita katakan sekarang ini netralitas ASN itu hanya jargon? Iya, netralitas Aparatur Sipil Negara memang jadi momok di setiap Pilkada. Meskipun aturannya sudah sangat terang-benderang, sanksinya betul-betul bisa dikatakan memberi efek jerai ya. Kalau ditegakkan karena ada pidana, lalu juga sanksi administratif dari sisi jabatan. Tapi selalu menggoda untuk kemudian ada dua tipologi pelanggaran nih Mas Isan. Satu sisi ada politisasi terhadap Aparatur Sipil Negara, tapi di sisi lain juga ada Aparatur Sipil Negara yang aktif berpolitik praktis. Nah masing-masing ini punya motifnya sendiri. Kalau yang mempolitisasi Aparatur Sipil Negara tentu saja tujuannya adalah kemenangan. Bagaimana mereka bisa menjadi pendulang suara bukan hanya karena mereka punya hak pilih, tapi juga karena pengaruhnya. Di masyarakat kita Aparatur Sipil Negara itu kan masih menjadi posisi publik yang bisa dikatakan berpengaruh ya. Karena mereka melakukan pelayanan publik, bahkan di banyak hal mereka juga mengakses keuangan atau anggaran daerah begitu. Di mata masyarakat juga terpandang. Nah pengaruh ini yang kemudian sering menjadi gula-gula bagi pasangan calon untuk melakukan politisasi terhadap mereka. Atau yang kedua, aktif berpolitik praktis. Jadi di sejumlah daerah ditemui juga Aparatur Sipil Negara yang memang aktif berpolitik praktis dengan motif satu mengamankan jabatan mereka karena pejabat pembina kepegawaian itu adalah pejabat politik, yaitu gubernur, bupati, wali kota. Dengan harapan kalau mereka ikut berkeringat memenangkan si pasangan calon yang dia dukung dan pasangan calon yang menang, maka dia akan mendapatkan promosi jabatan. Nah ini betul-betul buah si malakama ini. Dan yang kedua itu untuk kepentingan mengamankan bisnis. Biasanya ada Aparatur Sipil Negara yang berbisnis dan juga ada varian yang ketiga karena biasanya keberpihakan akibat hubungan kekerabatan atau hubungan kedaerahan. Percaya atau tidak, asal dari satu daerah, satu suku, atau bahkan satu komunitas itu bisa membuat Aparatur Sipil Negara tidak netral. Bahkan ada yang tidak netral hanya karena satu ormas atau satu alumni perguruan tinggi. Nah ini yang ujung-ujungnya memang menjadi pekerjaan berat bagi kita karena pada akhirnya boleh disimpulkan hal ini terjadi karena reformasi birokrasi kita yang tidak tuntas. Birokrasi atau Aparatur Sipil Negara kita yang belum sepenuhnya menerapkan merit system atau kultur reformis dalam kerja-kerjanya. Dan ini akan bisa makin parah kalau di daerah tidak ada media yang memberikan atensi ataupun pengawasan atau peliputan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara, Mas Isan. Oke, Mbak Titi, kalau memang aturannya sudah jelas harus netral dan ada sanksinya, menurut Anda penerapannya selama ini tidak ada? Ya, penerapannya ada tapi tidak bisa maksimal. Karena tadi ya jumlah Aparatur Sipil Negaranya juga besar, banyak. Yang kedua, peserta pemilihan atau tim pemenangan, tim kampanye juga tergoda untuk melakukan politisasi Aparatur Sipil Negara. Bukan hanya karena mereka punya suara, tetapi mendapatkan pengaruh dan juga menyebarkan pengaruh melalui jabatan yang dimiliki oleh si ASN. Karena dia tidak berhenti, Mas Isan, hanya pada diri si ASN. Tapi melalui pengaruh ASN, melalui kewenangannya, lalu juga akses kepada anggaran, itu kan terkapitalisasi begitu. Sebagai contoh, di Pasal 71 ayat 1 itu sangat jelas disebut Aparatur Sipil Negara tidak boleh berpihak. Bahkan pasangan calon yang melakukan politisasi itu ada ancaman pidananya. Terhadap Aparatur Sipil Negara yang berpihak, ancaman pidananya minimal 1 bulan, maksimal 6 bulan, dan denda 600 ribu, maksimal 6 juta. Tapi itu juga nanti akan terkena ketentuan disiplin dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tetapi selama ini sering ada pendegakan yang tidak efektif. Karena kenapa? Karena sanksi itu dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Siapa pejabat pembina kepegawaiannya? Ya, pejabat politik juga begitu ya. Gubernur, bupati, wali kota. Dari dulu sudah jadi isu ini. Sebaiknya pejabat pembina kepegawaian, bukan pejabat atau jabatan politik. Nah, apalagi nih Mas Isan, untuk 2024 alarmnya makin keras bunyinya akibat Komisi Aparatur Sipil Negara kan dibubarkan. Kalau dulu Komisi Aparatur Sipil Negara relatif bisa sigap di dalam bekerjasama dengan Bawaslu di dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara. 2020 pilkada di masa pandemi ada 73 putusan pengadilan inkrah yang menghukum Aparatur Sipil Negara yang tidak netral. Mestinya ini kan jadi pembelajaran. Kalau mereka tidak netral, bukan hanya sanksi pidana yang menanti, tapi juga bisa sanksi etika dan kehilangan jabatan. Lagi pula yang didukung kan belum tentu menang juga ya. Bagaimana kalau yang didukung kalah misalnya. Jadi lebih aman, lebih melindungi Aparatur Sipil Negara kalau mereka netral. Kalau mereka betul-betul tidak berpihak. Tapi di satu sisi, partai politik dan pasangan calon juga harus mendeguhkan komitmen. Jangan politisasi Aparatur Sipil Negara. Mbak Titi, kalau kondisinya buah simalakama seperti yang Anda katakan tadi, poin kritis Anda apa? Agar ini bisa diperbaiki. Ya, saya kira ini kan agenda politik kolosal pertama ya di era nanti pemerintahan baru. Tentu saja, menurut saya tadi Menpan RB sudah mengatakan ada sejumlah langkah. Tapi langkah itu memang betul-betul harus dikawal. Apalagi tidak ada komisi Aparatur Sipil Negara. Menurut saya, bawaslu Komisi Aparatur Sipil Negara Mohon maaf, Kementerian Kemenpan RB karena Komisi Aparatur Sipil Negara sudah dibubarkan bagaimana Menpan RB bekerja dengan kementerian lembaga lain yang berwenang yaitu Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara dan juga Badan Kepegawaian Daerah itu betul-betul tegas. Satu, membuka posko pengaduan yang efektif responsif di dalam merespon adanya dugaan ketidaknetralan. Yang kedua, sesama pasangan calon benar-benar harus saling mengawasi. Lalu yang ketiga, bawaslu. Bawaslu juga harus tegas di dalam merespon tindak lanjut adanya dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara. Dan yang terakhir, sesama ASN mestinya saling mengontrol, mengingatkan, mengontrol, dan berani melaporkan kalau ada kolega yang berpihak. Nah, seperti yang tadi kan, kalau tadi kita lihat itu Bapak Camat yang bersembunyi di bawah meja, itu kan ada karena warga curiga, karena pasangan calon mengawasi. Jadi kalau semua pihak terlibat, mudah-mudahan ini menjadi alarm dan warning bahwa ASN itu tidak bisa berpihak dan kalau sampai berpihak, akan ada tindakan yang tegas dari otoritas yang berwenang. Nah, itu dia Mbak Titi. Kalau dari dulu kan kita tahu ini ditelusuri terus oleh Bawaslu juga dilaporkan, juga oleh Paslon, Paslon Lawan juga melaporkan seperti itu. Tapi tidak ada ujungnya gitu Mbak. Ya, karena ini tadi saya sudah sampaikan Mas Isan ya, kita punya problem dengan mentalitas birokrasi kita. Terutama, jangan lupa ini kita bicara lingkup kompetisi di daerah yang benturan atau lingkup kepentingannya itu sangat dekat. Alasan kenapa ASN tidak netral berdasarkan survei Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2020 itu disebabkan oleh hubungan kekerabatan yang pertama. Yang kedua adalah karena ingin promosi karir. Jadi selama mentalitas ini masih ada di Aparatur Sipil Negara kita, maka potensi ASN yang tidak netral atau ASN yang dipolitisir itu akan selalu ada. Jadi pembenahannya harus holistik. Pembenahannya dari mulai reformasi birokrasi dan sistem merit yang betul-betul harus ditegakkan oleh Menpan RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian kita, lalu bekerjanya inspektorat di setiap pemerintah daerah, dan yang ketiga, masyarakat yang jangan lagi mentolerir ASN untuk berpihak. Selama ini masyarakat takut karena biasanya kalau misalnya mengkritisi atau melaporkan, itu akan berdampak pada hak mereka untuk mendapatkan pelayanan publik. Nah kalau ini terbiarkan, kita tidak usah bermimpi akan mendapatkan kompetisi yang jurdil ya. Jadi memang ini persoalan laten yang merupakan implikasi dari persoalan bulu, yaitu reformasi birokrasi kita yang belum sepenuhnya tuntas di dalam melahirkan ASN yang netral dan profesional. Mas Isan. Oke, terakhir Mbak Titi, mungkin bisa dipertegas lagi sebenarnya apa sih yang tidak boleh dilakukan ASN selama Pilkada nanti? Ya, sangat tegas ya. Aparatur sipil negara tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Jadi menguntungkan, merugikan itu kalau kita belajar dari Pilkada 2020, bahkan memberikan simbol, tanda suka, tanda like, bahkan mempromosikan lewat WhatsApp group misalnya, apalagi kemudian memaksakan untuk mendukung, menggunakan kewenangan layanan pemerintah daerah ataupun anggaran, itu sama sekali merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir dan adalah tindak pidana Pilkada yang ada ancaman hukumannya. Lalu bagi pasangan calon yang me-politisasi aparatur sipil negara, itu bahkan ancaman hukumannya bisa didiskualifikasi sebagai pasangan calon, Mas Isan. Baik, perlu diingat juga oleh ASN yang didukung juga belum tentu menang, Mbak Titi ya. Terima kasih, Titi Anggra ini, Dewan Pembina Perludem, sudah berbagi pandangan bersama kami di rumah Pilkada. Terima kasih, Mbak. Saudara, tetaplah di rumah Pilkada. Usai jeda kami kembali dengan informasi Kepala Desa yang membubarkan senam yang digelar pendukung calon Bupati Jember. Apa alasannya? Informasinya, Usai jeda. Terima kasih, Mbak.